assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membuat puding lapi surabaya dengan bahan-bahan seperti berikutnya bunda bahan bagian A bagian coklatnya yaitu gula pasir 120 gram coklat bubuk 100 sendok mucung sama agar-agar 1 bungkus air 500 milik terus bahan yang keduanya gula pasir 120 gram agar-agar panel mumpuk mentega 100 gram kuning telur dua mutir sama susu 500 gram kita langsung aja membuatnya ya bunda kasih dulu air sedikit masukkan gula pasir sama coklat terus masukkan gula agar-agar nya ya bunda kita aduk-aduk sampai semuanya lalu tercampur rata sesudahnya tercampur rata nggak ada coklat campur menggumpal kita tambahin airnya lagi bunda semuanya masukin ya bunda setelah tercampur rata kita nyalakan kompor dengan api sedang ya bunda kita taruhnya aduk-aduk sampai mendidih ya Bunda kalau udah mendidih seperti ini bunda kita angkat lalu masukkan ke dalam cetakan atau loyang matikan kompor setelah ini kita tunggu mengeras baru kita lapisin sama perbaikan mentega kita sisihkan dulu ya bunda kita mulai membuat untuk lapisan coklatnya bunda masukkan sedikit dulu kemudian masukkan gula pasir sama agar-agarnya masukkan juga yang benar masukkan paneli bubuk sampai 1 sendok peginas kita aduk-aduk sampai rata setelah tercampur rata kemudian kita masukkan semua susunya yang benar kita aduk-aduk seperti ini kalau udah tercampur rata mulai kita masukkan susunya semuanya semuanya ya Bunda masukkan kemudian kita aduk-aduk kemudian kita aduk-aduk setelah itu kita baru nyalakan kompor bunda dengan api yang seletang kita aduk-aduk terus ya jangan sampai gosong tunggu sampai agak panas nanti setelah agak panas kita matiin kompor dulu sebentar bunda ini udah agak panas ya Bunda kita matiin kompor dulu sebentar kita potong kelur ini dikondik telur wangnya tadi punya yang lewat kemudian lalu campurkan madarin yang udah dimasihkan kita aduk-aduk kemudian kita menasang kompor lagi sedikit demi sedikit kita campurin margarin sama telurnya ya Bunda kita aduk sampai merata sampai mendidih kalau udah mendidih kita angkat jangan sampai tecah ya Bunda ini udah mulai mendidih susunya ya Bunda ini dengan api kecil ya Bunda udah mendidih seperti ini kita angkat ya Bunda matiin kompor angkat kita udah mengeras kita lapisi sama namisan ini ini juga nah kita tunggu mengeras ya Bunda supaya hasilnya bagus jangan terlalu dibanyak gerak-gerakin ya Bunda udah mengeras kita masukin fokus dimakan dingin-dingin yang enak ya Bunda kita mulai untuk membuat kelak budi ya Bunda utamanya 250 ml susu 1 sendok teh paneli bubuk sama gula pasit 3 sendok makan ini maksudnya akan boleh cara mempunyai masing ya Bunda 1 butir telur diposok empas 1 sentok tepung amatan dan naik kasih masukkan kubuk masukkan kubuk masuk yang gula pasir sama 1 telurnya masukkan kita aduk-aduk setelah tersampur rata kita nyalakan kompor kita aduk lembut sampai tersampur rata masukkan panel lembutnya kita aduk terus kebuka supaya jangkai potong habis terus kebuka sampai mandiri dengan api kecil ya bunda kita udah angkat ya bunda dan sisihkan dulu nanti kalau makan pudingnya kita tambahkan ini di atasnya bunda ya tiramin aja inilah bunda hasilnya puding lapi surabaya cantik enak pasti ketagihan ya bunda silahkan mencoba kalau berminat makannya dikasih plak lebih enak bunda makannya ditaruh di atasnya ya bunda mari kita makan lembut bunga enak pastinya ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba